Tapi kita tidak punya apa-apa. Ini sedikit yang bisa untuk membantu. Kemudian beliau mengeluarkan cek sebesar 6 juta gulden. Terima kasih telah menonton. Buku kan sangat perhatian pada waktu itu. Waktu menulis ini. Karena nampaknya pemerintah sangat tidak begitu menghargai terhadap Jogja. Terhadap Jogja pada waktu itu. Yang dia saksikan pada waktu itu. Malahan ada gejala dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 74. Itu mengenai pemerintah daerah. Itu nampaknya dia ingin menghapuskan Jogja. Dengan berbagai upaya. Sehingga pada waktu itu. Yusof Rono di pulau ingat. Kan kejadian yang ada di bangkal itu. Kemudian termasuk waktu itu dia itu menulis surat. Menulis kenangan di sana itu. Kemudian diberikan kepada sultan. Karena sultan pada waktu itu bersama-sama dengan Muhtar Lubis. Saya masih mengatakan Muhtar Lubis. Muhtar Lubis itu Yusof Rono di pulau ini. Maksudkan saya masih ingat. Terus ada kejadian-kejadian di. Saya tulis untuk nanti dimasukkan di dalam buku taklaku rakyat. Terus ditunjukkan nganunya. Ini tulisan. Begitu diterima sultan. Terus langsung disimpan. Dan boleh di. Nganu. Di apa? Di publis. Di publis. Itu boleh. Karena itu kan Yusof ini, Yusof Rono di pulau ini kan sangat sedih waktu itu. Kemudian sultan Bapak. Bapak. Dia mencari jalan bagaimana cara menginformasikan masalah itu. Pada pemerintah. Terus ada yang membisikkan Muhtar. Dengan penggantinya saja. Pak Sultan, kamu kebunan yang ke sekolah. Sampaikan itu. Oh iya, iya. Terus nulis dia. Nulis ini. Yang bisa menceritakan. Situasi kondisi. Seperti bonggata dan sebagainya. Bisa saja cerita. Tapi yang tertulis kayak begini. Ini yang enggak. Enggak. Jarang yang anu ya. Dengan hormat, bersama ini saya memberitahukan bahwa saya telah dihubungi saudara Juwil Muhammad yang saya kenal. Yang menyarankan agar saya menuliskan dan menyampaikan kepada Bapak suatu peristiwa dalam sejarah perjuangan. Mempertahankan kemerdekaan. Yang saya mengenal kejadian yang menyangkut diri pribadi almarhum Sri Sultan Hamukubona 9 kurang lebih 43 tahun yang lalu. Kisah kejadian itu pernah saya coba menulisnya atas permintaan almarhum Bapak Mr. Muhammad Ruh untuk dimuat dalam buku Kenang-kenangan memperingati hari ulang tahun yang ke-70 almarhum Sri Sultan Tahta. Setelah selesai saya ketik sepanjang dua halaman, saya perlihatkan kepada Sri Sultan. Dengan maksud agar beliau berkenan, memeriksanya untuk dikoreksi bila mana ada kesalahan atau kekurangannya. Setelah beliau baca beberapa kali, sambil senyum, beliau lipat tulisan saya tersebut dan dimasukkan saku baju safari sambil berkata tidak usah saja. Ada pun kisah kejadian adalah sebagai berikut. Setelah tentara Belanda tanpa diketahui lebih dulu oleh pemerintah RI, tanggal 19 Desember 1948 menyerbu daerah Republik dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Berikut menawan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Muhammad Rata, dan lain-lain pimpinan RI. Dan kemudian mengasingkan mereka ke Brastaki. Itu Bung Karno dan Haji Agus Salim, serta Sultan Sahri. Itu di Brastaki. Dan ke Bangka, itu Bung Hatta, Mister Ali Sastra Mijoyo, Mister Muhammad Ruh, dan lain-lain. Pada tanggal 20 Januari 1949, Perdana Menteri India Pandit Javaral Nihru mengundang 19 pimpinan negara Asia berkonferensi di New Delhi untuk merundingkan dan menentukan sikap bersama serta mengambil langkah-langkah terhadap pemerintahan Belanda. Atas prakasa mereka, Dewan Keamanan PBB telah dua kali memeluarkan resolusi, yaitu tanggal 28 Januari dan diulangi tanggal 23 Maret 1949. Yang menetapkan, satu, kedua belah pihak untuk sespay. Dua, pemerintah Belanda supaya membebaskan pimpinan-pimpinan RI yang ditawan dan mengembalikan mereka ke Jogjaan. Tiga, tentara Belanda supaya ditarik mundur keluar dari daerah RI. Empat, kedua pihak mulai lagi berunding. Pada tanggal 14 April 1949, di Hotel Desain, dimulai perundingan pendahuluan antara delegasi RI yang dipimpin oleh Muhammad Rung dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Dr. J.M. Van Rul. Dalam rangka memperlancar jalannya perundingan, pada tanggal 24 April 1949, Bum Hatta atas undangan Komisi Tiga Jawa datang di Jakarta dari Pakai. Disusul oleh kedatangan Sri Sultan namun Bum Hatta pada tanggal 25 April 1949 atas permintaan Bum Hatta. Setelah perundingan nampak berkembang agak lancar, maka tanggal 29 April, Bum Hatta dengan mempergunakan pesawat Komisi Tiga Negara kembali ke bangka disertai Sri Sultan dan Merle Orkan untuk melaporkan mengenai perkembangan perundingan kepada Presiden Soekarno. Saya yang waktu itu menjadi staf delegasi RI bertugas sebagai lesson official menyertai mereka ke bangka. Setelah bertemu dengan Presiden Soekarno, Koran hari itu juga terbang kembali ke Jakarta dan mengirim pesawatnya kembali ke bangka untuk menjemput Sri Sultan. Sri Sultan tinggal di bangka di menubing selama tiga hari. Pada hari terakhir, keberadaan Sri Sultan di bangka setelah selesai sarapan pagi yang dihadiri oleh semua yang diasingkan di bangka, Sri Sultan berdiri dan meminta kesempatan untuk berbicara. Suasana ramai dengan gelap ketawa, dengan macam-macam obrolan mendadak menjadi hening, semua terdiam. Kata-kata yang di ucapkan oleh Sri Sultan pendek saja. Saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Tidak lama lagi kita akan kembali ke Jogja, tetapi kita tidak punya apa-apa. Ini tidak banyak, sekedar untuk bisa mulai lagi. Sambil mengucapkan kata-kata terakhir ini, Sri Sultan menyerahkan selembar cek Yavaspam kepada Bung Karno. Pada cek tersebut, tertera jumlah 6 juta bulan. Bung Karno menerima selembar cek tersebut dengan wajah terharu, yang mendalam dan menyambutnya dengan kata singkat dan suara rendah. Terima kasih. Sambil mengelurkan tangannya kepada Sri Sultan. Dua anak manusia, dua putra bangsa yang terbesar, berjabat tangan dengan asrah. Suasana hening dan haru mencekam ruangan makan pada pagi itu. Air mata tidak bisa tertahan oleh semua yang hadir. Pak Haji Agus Alim, Komisaris Besar Polisi Sumarno, Mr. A. Saat, Mr. A. Gafar Pringotik Dok, Dr. Alim, Dr. Darmo Setiawan, dan R.A. Kusnan, serta lain-lainnya. Waktu itu, Mr. Ali Sastra Menjoye, Insinir Juwanda, Dr. Le Mena, sudah ada di Jakarta dengan Mr. Muhammad Rum, mengikuti perundingan dengan Belanda sebagai anggota delegasi R.A. Tanggal 1 Mei 1949, jam 11 siang, saya menyertai Sri Sultan kembali ke Jakarta dengan pesawat B-Skraf KTN. Tanggal 7 Mei 1949, di Hotel Desai, Jakarta, dengan disaksikan oleh Komisi Tiga Negara, United Nations Commission for Indonesia ditandatangani Rome Royal Statement. Menurut keterangan yang saya peroleh, setelah kejadian di bangka itu, cek yang diserahkan Sri Sultan kepada Presiden Soekarno itu adalah aset pribadi Sri Sultan yang disimpan di Yafas Bank. semenjak zaman pemerintahan Belanda. Waktu Belanda dalam aksi militer ke-2, menduduki Jogja, aset tersebut dicairkan untuk merayu Sri Sultan agar mau memihak Belanda. Bersamaan dengan tawaran Belanda Sri Sultan bersedia mengepalai wilayah Kerajaan Mataram dulu. Hal mana oleh Sri Sultan dengan tegas ditolaknya semua. Keterangan di atas dibenarkan oleh Almarhum Pangeran Bintoro sewaktu saya berkesempatan menanyakan kepada beliau. Dengan demikian, tulisan catatan ini saya serahkan kepada Bapak dan mudah-mudahan ada gunanya. Sumonggo. Hurmat saya, M. Yusuf Rono Diburo.